Hari ini di LAPAS kita temukan 21 orang tes urin positif. 5 poket sekitar 125 gram untuk. Itu saya tidak main-main lagi. Langsung begitu memang ada indikasi seperti itu, bila perlu tangkap tangan memang dia terbukti ya sudah lanjut. Mengukur kinerja apara dalam menutaskan kasus peredaran narkoba dibalik jenis penjara, secara objektif harus berangkat dari akar permasalahan yang tersebut. Mengapa kasus ini bisa terjadi? Bagaimana agar kasus ini tidak kembali terulang? Kita lihat rangkuman berkasnya. Di LAPAS ini mereka akan mencoba lagi untuk menyegarkan narkoba. Membentuk jaringan baru di luar dengan menggunakan alat komunikasi berupa handphone. Kenapa? Setelah kami bertanya mereka menjawab, mereka cuma bisa kerjanya jual sabu. Punya anak, punya istri, dan kebutuhan ekonomi tadi menuntut mereka juga tetap harus bisa memiliki uang untuk kebutuhan keluarganya. Saya bertanya lagi kepada mereka, Apakah di LAPAS atau di RUTAN ini mereka tidak pernah dirajih atau tidak pernah dicek? Atau bagaimana bisa handphone bisa masuk ke dalam? Kembali mereka menjawab, kami akan berusaha untuk seperti itu terus untuk mencoba untuk memasukkan handphone dengan berbagai cara. Mereka tujuan kami bisa untuk mengedarkan lagi narkoba. Begitu selanjutnya, yang di luar jaringan baru yang terbentuk awalnya juga hanya memakai, kemudian membeli dan memakai, dan membeli untuk menjual. Jadi ini perlu terlihat seperti suatu bentuk yang saling berhubungan. Saya mengatakannya ini seperti efek domino, jadi karena ada satu sehingga ada yang lainnya, sehingga ada yang lainnya lagi, dan kemudian kembali lagi ke semula sehingga berubah siklus. Kami dari Satreskoba Polestar Samarinda mengimbau pada masyarakat Samarinda, bahwa untuk perederaan narkoba ini, Presiden kita Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwasannya kita terang dengan narkoba. Begitu juga Pak Kapori, Pak General Tito Kanavin juga menyampaikan bahwasannya, semua segenap elemen di kepolisian ini diminta untuk memberantas narkoba. Kami minta kepada masyarakat Samarinda, kami mohon dengan sangat, mari sama-sama kita membantu untuk memberantas narkoba. Untuk rekan-rekan di wilayah hukum Polestar Samarinda ini, masyarakat di Samarinda ini yang sudah membantu kami, kami ucapkan terima kasih. Karena dengan keperan rekan-rekan, keseriusan rekan-rekan, komitmen rekan-rekan, begitu juga dengan kami bersama-sama, saya yakin Samarinda ini suatu saat bakal bersih dari narkoba. Terputusnya mata rantai peredaran narkoba dari dan di dalam lapas, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberantas peredaran narkoba, dan menyelamatkan generasi dari penyalah gunanya. Demikian berkas beber kasus kriminal, episode narkoba dibalik jeruji kali ini. Saya Lita Kriska Barita, undur diri dari hadapan anda. Terima kasih dan sampai jumpa di episode kami yang selanjutnya. Terima kasih.